Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang ingin admin sampaikan kepada anda semua berkaitan dengan pengeluaran GWSP 2.0 adakah ianya akan diluluskan ataupun tidak jadi sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe tekan juga pada butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan info yang apa admin sampaikan dalam video ini jangan skip video ini pastikan tengok sampai habis jadi sebelum itu jom kita intro dulu selamat menikmati apa yang ingin admin simpulkan mengenai GWSP 2.0 ini apa yang telah disampaikan ataupun yang telah dipersoalkan selama ini oleh PGIR maupun petition-petition yang telah dilaksanakan oleh pencarung para pencarung-pencarung GWSP 2.0 belum ada kata putus mengenai pengeluaran GWSP ini dibenarkan maupun tidak namun kita berharap agar GWSP 2.0 ini boleh dilaksanakan selepas sahaja PRU 15 ini seperti mana yang kita tahu hasil daripada tinjauan terdapat pihak bantuan bukan kerajaan NGO yaitu pertubuhan gagasan inovasi rakyat seperti yang saya cakap tadi yaitu PGIR yang dipanggil pertubuhan gagasan inovasi rakyat yang telah memperjuangkan permohonan tuntutan pengeluaran duit simpanan para pencarung di dalam GWSP 2.0 ini agar tuntutan mereka ini dapat dipertimbangkan oleh kerajaan editor-editor ini juga mendapati bahawa ramai pencarung-pencarung yang memerlukan sangat memerlukan pengeluaran duit simpanan GWSP mereka maupun yang aktif ataupun yang tidak aktif untuk menampung searah hidup mereka seperti mana yang kita tahu bahawa pengeluaran GWSP 2.0 ini masih belum ada kata putus bahawa dibenarkan maupun diluluskan ataupun tidak diluluskan seperti mana kita tahu kosara hidup kita pun semakin meningkat bebanan kita pun semakin banyak sebabkan barang-barang kita semakin mahal jadi ramai para-para pencarung pencarung GWSP yang mempunyai caruman GWSP berharap agar pihak kerajaan memahami dan boleh mengeluarkan GWSP mereka di dalam simpanan GWSP mereka cadangan-cadangan PGIR juga mungkin ramai lagi yang belum tahu apakah cadangan PGIR mengenai tuntutan mereka untuk mengeluarkan duit simpanan para pencarung GWSP 2.0 ini oke disini apa yang admin jumpa admin ingin memperjelaskan kepada anda apakah senarai cadangan PGIR agar GWSP bagi pencarung untuk mengeluarkan GWSP mereka cadangan yang pertama pencarung dari kategori B40 dan M40 yang masih aktif mencarung yang berumur 54 tahun ke bawah dan mempunyai simpanan dalam akaun 1 melebih harim 20 ribu ringgit sepatutnya dibenarkan mengeluarkan 30% daripada akaun mereka yang kedua cadangan yang kedua pencarung B40 dan M40 yang aktif mencarung serta mempunyai baki simpanan di akaun 1 kurang harim 20 ribu mereka seharusnya dibenarkan mengeluarkan keseluruhan simpanan dan meninggalkan baki harim 200 ringgit ke dalam akaun 1 maupun akaun 2 mereka cadangan yang ketiga yang ketiga yang dikemukakan yaitu 4 kategori 4 kategori yang berhak untuk melakukan pengeluaran tersebut antaranya suri rumah dan ibu bapak tunggal yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak aktif lagi mencarung dan bekas pekerja swasta yang tidak lagi mencarung kerana diberhentikan kerja berhenti suka rela baru berhenti dan tidak mempunyai pekerjaan tetap boleh mengeluarkan ketiga-tiga apa yang telah ilmen simpulkan disini ketiga-tiga cadangan cadangan PJR yaitu pertubuhan gegasan inovasi rakyat yang akan disampaikan kepada yang di pertuan mulia kita adakah cadangan ini dapat diterima diterima oleh kerajaan yang terkini yang akan datang nanti selepas pihak 15 semoga cadangan-cadangan PJR ini dipertimbangkan para pencarung KWSP 2.0 pertubuhan gagasan inovasi rakyat memberitahu bahwa perbincangan menaik pengeluaran KWSP 2.0 bersasar telah mendapat maklum balas positif namun perkara ini memerlukan lebih sokongan lagi dari berbagai pihak yang berkaitan jadi mana-mana rakyat yang ingin mengeluarkan duit mereka mana-mana pencarung para pencarung anda boleh mengikuti mengikuti atau menguatkan lagi sokongan-sokongan PJR ini agar yang dipertuan paham situasi rakyat sekarang seperti admin tengah membuat konten ini konten bagian bantuan berkenaan bantuan maupun KWSP konten ini agar anda luahkan perasaan anda di dalam video ini komen video admin mengenai KWSP maupun pengeluaran diluluskan maupun tidak tuntutan permohonan pengeluaran khas KWSP bersasar 2.0 ini diluluskan ataupun tidak belum ada kata putus apa yang admin dapat info terkini pada tarik 3 November 2022 belum ada lagi berita yang mengembirakan dari pihak KWSP mengatakan bahawa KWSP 2.0 ini ataupun KWSP bersasar 2.0 ini boleh dilakukan bagaimanapun pihak pertubuhan gagasan inovasi rakyat PJR telah melancarkan kempen terbaru dalam usaha memperkuatkan lagi perjuangan demi mencapai objek yang diperjuangkan semoga perjuangan PJR ini menjadi kenyataan dan memberi sinar kepada para pencarum KWSP 2.0 selepas saja PRU 15 ini harap-harap kerajaan baru ataupun KWSP maupun Menteri Keuangan memahami kesusahan rakyat masa sekarang ini jadi sama-sama kita berdua kita berharap agar KWSP 2.0 ini ataupun KWSP bersasar 2.0 ini dapat dilaksanakan dapat dikeluarkan selepas saja PRU 15 diumumkan siapakah yang akan kerajaan baru yang akan memegang rakyat selepas saja PRU 15 ini jadi setakat itu saja info dari admin untuk hari ini berkenan dengan KWSP bersasar 2.0 yang akan kita nantikan kita tunggu selepas PRU 15 ini jangan lupa tekan butang subscribe tekan juga pada butang lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info yang admin sampaikan di dalam channel ini bagi yang telah lemah mengikuti admin ucapkan ribuan terima kasih semoga Anda dimurahkan rezeki sekian info dari admin salam kenal salam jumpa bye bye